Salamun ala manittaba'al huda Salamun ala manittaba'al huda Itulah salam yang ditulis oleh Nabi Ketika Nabi mengirim surat Kepada Kaisar Persia Kepada Kaisar Romawi Kepada Pembesar Mesir Jadi waktu Nabi tulis surat kepada mereka Nabi tulis Salamun ala manittaba'al huda Atau kita baca Salamun ala manittaba'al huda Artinya salam bagi mereka Yang mengikuti petunjuk Itu etika salam kita Kepada orang non muslim Kemudian Kalau kita bertemu dengan orang non muslim Mutlak gak boleh kita kasih salam Kecuali tadi Salamun ala manittaba'al Kita disini mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Mudah-mudahan hari ini kita kumpul di tempat ini Besok kita dikumpulkan Allah dalam surganya Bertemu dengan para Nabi Para Rasul Yang selama ini kita cintai Yang selama ini kita imani Dan mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisap Amin Ya Rabbal Amin Nah kemudian yang berikutnya Pertanyaan yang sangat bagus Ibu Soal salam Jadi kalau hubungan antara kita Dengan orang non muslim Jadi kalau kita Bertemu dengan orang non islam Tidak boleh kita ucapkan Assalamualaikum Karena assalamualaikum adalah tahiyyatul islam Assalamualaikum itu adalah salam Penghormatan untuk sesama umat islam Satu Kalau kita berhadapan dengan orang-orang non muslim Tidak boleh kita ucapkan Assalamualaikum Itu satu Yang kedua Kalau kita berhadapan dengan orang yang campur Ada muslim Ada non muslim Boleh Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan niat untuk yang islam saja Lalu kalau kita berkumpul dengan orang-orang ini Semuanya bukan muslim Nah cara salamnya Salamun ala manittaba'al huda Salamun ala manittaba'al huda Itulah salam yang ditulis oleh nabi Ketika nabi mengirim surat Kepada kaisar Persia Kepada kaisar Romawi Kepada pembesar Mesir Jadi waktu nabi tulis surat kepada mereka Nabi tulis Salamun ala manittaba'al huda Atau kita baca Salamun ala manittaba'al huda Artinya Salam bagi mereka yang mengikuti petunjuk Itu etika salam kita kepada orang non muslim Kemudian Kalau kita bertemu dengan orang non muslim Mutlak tidak boleh kita kasih salam Kecuali tadi Salamun ala manittaba'al huda Nah kalau orang non muslimnya Ngasih salam kepada kita Umpamanya Kita tahu dia bukan islam Kemudian dikatakan Salamualaikum Silahkan jawab Waalaikum Udah Waalaikum aja Jangan pakai salam lagi Waalaikum Titik Nah jadi boleh dijawab Jawabannya Wa Salamualaikum Waalaikum Udah cukup Nah tapi kalau orang islam yang kasih salam Wajib kita tambah Waalaikumussalam Orang gak dikenal Kita udah terlanjur kasih assalamualaikum Dia jawab Waalaikumussalam Ternyata begitu ngobrol Baru ketahuan Dia bukan islam Nah itu kita tarik Kita punya salam yang tadi Ya Rob Aku tarik salam yang tadi Karena aku gak tahu Ternyata dia bukan islam Jadi sekali lagi Assalamualaikum Itu adalah kalimat suci Merupakan tahiyyatul islam Salam penghormatan Yang diberikan oleh Allah Untuk umat islam Gak boleh dipakai Untuk umat beragama lain Jelas Bu Men